Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Deni Surjat di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara setting Android TV Sharp 42 inci dengan tipe 2tc-42bg Oke langsung saja kita mulai caranya pertama kita nyalakan dulu tv-nya dan sebelum kita mulai kita kenali dulu remotenya seperti ini ya dan kalian perhatikan yang garis hijau ini adalah tombol kursor nanti untuk settingnya kita banyak menggunakan tombol kursor ya oke langsung saja disini kita pilih bahasa Indonesia oke disini ada dua pilihan kalau lanjutkan Anda sambungkan ke jaringan WiFi kalau Anda lewati berarti tidak usah menyambungkan ke jaringan WiFi disini saya lewati saja ya kalau misalkan mau menyambungkan jaringan WiFi tinggal ketik lanjutkan atau klik lanjutkan dan kalian cari jaringan WiFi yang tersedia oke setelah kita klik lewati kita klik setuju untuk bagian ini ini juga kita klik yang paling atas kita klik oke saja klik ya ini juga kita klik Iya dan di bagian sini kita geser kursor ke kanan oke ini kita pilih Indonesia dan disini kita masukkan kode pos setelah Anda masukkan kode pos klik tanda centang disini kalian enter ya tombol enter nya ada di tengah tombol kursor oke untuk di bagian pindai ini untuk mencari saluran saya lewati karena disini tidak ada antena tapi kalau di rumah Anda ada antena silakan pindai atau mencari saluran TV untuk di bagian legalitas saya klik yang paling atas dan ini juga saya pilih rumah yang ini saya klik yang paling atas Oke disini yang paling penting yaitu pengaturan RC atau remote control kita harus mengkoneksikan remote ini ke Android TV shop ini agar Google Assistant nya bisa kita pakai caranya tekan kursor atas dan tombol volume atas secara bersama-sama selama 10 detik di layar TV nya sudah ada instruksinya tinggal kalian tekan bersama-sama selama 10 detik ya dan tunggu sampai remote nya terkoneksi oke kalau sudah muncul logo seperti ini berarti Android TV dan remote mode nya sudah terkoneksi dan ini saya klik selanjutnya Oke ini saya klik aktif Oke sudah muncul tulisan penyetelan selesai selamat menikmati berarti untuk setting Android TV nya sudah selesai dan kalau kalian ingin menginstal aplikasi lain dari Playstore di TV ini kalian harus login dulu di Android TV shop ini caranya buka setelan lalu masuk ke akun dan login disini ya oke teman-teman itu saja tips singkat dari saya semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan baru buat teman-teman semua dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu update info-info terbaru dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati